Halo semuanya, selamat datang di channel Kasur Hitam Nah, kali ini gue bakal ngebahas salah satu series horror asal Thailand yang judulnya School Tales Series ini nyeritain tentang kehidupan horror yang ada di sekolah Yang mana setiap episodenya punya tokoh dan ceritanya masing-masing Lanjut ke episode keempat yang judulnya Buku Tentang Mayat Diawali dengan sang tokoh utama di episode ini yang namanya Saipan Nah, Doi ini murid baru di sekolah itu Dia lagi ada di ruang capsec buat ngelaporin temen sekelasnya yang namanya Dew dan gengnya Karena udah ngancem buat ngelakuin kekerasan sama temennya yang lain Kalau nggak dikasih contekan pas ujian Beruntungnya, gurunya gercep buat nindak si Dew dan gengnya Pas udah selesai, si Dew sama gengnya nyariin si Saipan Karena udah nyepuin mereka Nah, si Saipan ini sembunyi di perpustakaan Apasnya, si Saipan ketahuan sama mereka Pas si Dew mau mukul si Saipan Beruntungnya penjaga perpus dateng buat ngehentiin dia Si Dew dan gengnya pun pergi Kerasa tertolong, Saipan pun membantuin ibu penjaga perpus Buat ngerapiin buku-buku disitu Pas lagi beberes, dia nyium bau menyengat dari air yang netes dari pelafon yang bocor Nah, tiba-tiba ada buku yang jatuh Judulnya Buku Tentang Mayat Penjaga perpus dateng bilang ke Saipan buat ngelanjutin beberesnya besok lagi Karena udah sore Saipan pun naro buku itu di rak buku Di perpus itu, juga Saipan ngeliat banyak botol bekas cairan kimia Kalium cyanida Sebelum pergi, Saipan nanya ke penjaga perpus Kenapa kok perpustakaan sepi banget Ibunya pun cerita kalau ada guru laki-laki di sekolah itu yang hilang Nah, terakhir kali, saksi matanya ngeliat guru itu ada di perpustakaan Banyak rumor yang bilang kalau guru itu mati atau hilang di perpustakaan Makanya, rumor itulah yang nyebabin perpustakaan sepi Murid-murid jadi takut buat dateng ke perpustakaan Ibu itu juga nyeritain tentang mitos yang ada di sekolah itu 20 tahun lalu, ada siswi yang namanya Playpom Dia bunuh diri di WC pas banget di lantai atas dari perpustakaan itu Nah, penyebab Playpom ini bunuh diri karena gak kuat tiap hari dibully sama temen kelasnya di WC itu Dia gak kuat dibully kayak gitu selama 3 bulan Sebelum mati, siswi ini nuangi rasa sakitnya dan siksaannya di sebuah buku Abis denger itu semua, Saipan pun pamit pulang Di luar, dia papasan sama petugas kebersihan yang lagi bawa botol-botol bekas cairan kimia dari lab Saipan heran, kenapa cairan itu juga bisa ada di perpus Besoknya, pas habis kelas, Saipan yang penasaran pergi ke WC di atas perpus Pas baru mau buka pintu, dia ditangkep sama Dew dan gengnya Dew nampar si Saipam, pas udah puas ngocehin Saipam Dew sama gengnya pergi dan ngunciin ruangan itu Alhasil, Saipan kekurung di ruangan itu sendirian Dia teriak-teriak tapi gak ada yang nyaut Tiba-tiba, ada pensil berdarah yang ngelinding Pas diambil, dia ngeliat bayangan hantu dicermin Ibu penjaga perpus dateng buat ngebukain pintu Saipan gak mau nyeritain tentang buliannya Dew ke penjaga perpus itu Karena tau, dia gak bakal bisa bantu Saipan pun pulang Malamnya, pas di kamar Saipan heran kenapa buku yang judulnya Buku tentang mayat itu bisa ada di tasnya Dia juga kemudian keingat tentang mitos gadis yang bunuh diri Kemudian, nulis di sebuah buku Karena penasaran, dia pun ngebuka isinya Di dalamnya banyak cerita-cerita Ketika lagi fokus baca Dia pikirannya tiba-tiba pindah ke masa lalu Tepatnya 20 tahun lalu Saat Playpum menjadi korban buli Ternyata benar Buku itu ditulis sama dia Saipan bisa ngeliat apa yang terjadi di 20 tahun lalu Ketika itu, ada temen Playpum Yang mau ngasih hadiah kue sama dia Playpum yang udah seneng Gak tau kalau itu cuma akal-akalan Mereka aja buat njahilin si Playpum itu Abis puas ngebuli Playpum disitu Playpum pun dikurung Di toilet itu, dia manggil-manggil orang Sambil nyakar Dan benturin kepalanya ke pintu Tapi, tetap gak ada yang ngebuka Biasanya, dia bisa bertahan disitu sampai malam Ketika petugas kebersihan datang Dia baru bisa keluar Nah, dia dibuli begitu selama 3 bulan Bahkan, suatu ketika dia dikurung disitu Karena saking laparnya Dia makan banggai tikus Alhasil, dia pun muntah-muntah karena makanannya Karena gak kuat dengan siksaannya Akhirnya Playpum pun bunuh diri Saipan pun akhirnya sadar Besoknya, Saipan pergi nemuin ibu penjaga perpus Buat nanya apa yang terjadi sama orang yang ngebuli Saipan sampai mati itu Ibunya cerita Kalau para pembuli itu akhirnya di penjara Tapi, mereka semua mati saling bunuh di penjara Nah, hal itu persis sama yang Playpum inginkan ditulis di buku itu Penjaga perpus itu juga bilang Kalau kisah itu bener dan apa yang ditulis di buku itu Mungkin bakalan kejadian beneran Pulang sekolah Di kamarnya, Saipan masih baca-baca buku itu Dari bukunya muncul tangan yang nyekram mukanya Ternyata itu semua cuma mimpi Dia lanjut tidur Tapi memang bener Hantu yang dari buku itu lagi disitu Dan ngawasin dia Besoknya di sekolah Saipan gak bisa fokus sama pelajaran Dia terus-terusan mikirin buku misteris itu Dia ragu Apa beneran kalau nulis di buku itu Bakalan terjadi beneran Dinyoba dengan cara ngeluapin unek-uneknya Selama ini tentang pembuliannya Pas habis keluar Saipan gak sengaja nabrak Dew Si Dew mulai ngeocehin Saipan Bahkan ngerebut buku Saipan yang jatuh itu Dia baca isinya Ternyata Saipan habis nulis kekesalannya sama si Dew ini Dew makin jengkel akhirnya ngambil gunting Dan mulai motong rambutnya Saipan Saipan yang habis dibuli kayak gitu Timbul hasrat buat nulis agar Dew mati di buku itu Bahkan Hantu penunggu buku itu pun malah makin bujuk si Saipan Buat nulis Dew agar mati Saipan pun akhirnya nulis juga di buku itu Pas pulang sekolah Abis mulangin buku tentang mait itu ke perpus Saipan ketemu sama Dew Si Dew ini tingkahnya aneh banget Dia malah nampar pipinya sendiri di hadapan Saipan Ternyata Itu adalah ulah hantu buku itu Mereka semua mulai nyiksa Dew Sesuai dengan tulisan Saipan di buku itu Yang nulis agar Dew dapat luka 100 kali lipat dari dirinya Dan kemudian Saipan nulis di buku itu agar Dew mati Bener aja abis Dew disiksa gitu Dia mati dengan tangannya yang digerakin sama hantu itu Dan Dew menyanyat lehernya dengan gunting Saipan nyesel sejadi-jadinya Dan berlari ke perpus buat nyari bukunya Dia gak nyangka apa yang dia tulis beneran kejadian Di buku itu Dia kemudian ngeliat nama orang lain yang udah nulis di buku itu Dia adalah ibu penjaga perpus yang udah nulis keinginannya di buku itu Dia ngeliat ke atap lafon yang bocor Tiba-tiba ada mayat yang jatuh dari situ Mayat itu udah busuk Saipan makin panik dan muntah karena gak tahan sama bau mayat itu Dia kemudian bertemu sama ibu penjaga perpus yang kebetulan ada di perpus juga Ibu itu bertingkah aneh Dia nyuntikin cairan kimia di kepalanya Kepala ibu itu ternyata seperti membusuk Agar kepalanya tetap awet Dia nyuntikin cairan itu Dia kemudian cerita tentang guru pria yang memperkosanya Guru itu adalah guru yang hilang beberapa bulan ini Abis penjaga itu diperkosa Sama guru bejat ini Dia nemuin buku yang bisa ngabulin keinginan itu Dia nulis di situ dan berharap agar guru yang memperkosanya mati gantung diri di perpustakaan Penjaga perpus akhirnya nyembunyiin mayat guru itu di atas pelfon Dan agar tidak ada yang curiga Dia nuangin banyak cairan kimia agar bau mayat itu tersamarkan Ibu itu mulai nyeritain konsekuensi orang yang abis nulis keinginannya di buku itu Dia bakalan jadi inang hantu-hantu penunggu buku itu Ibu itu mulai bertingkah aneh dari mulutnya keluar tangan Hantu itu muncul dari mulut dan perut ibu itu Hantu itu pun bersama ibu itu pindah ke Saipan lewat mulutnya Saipan pun sekarang jadi inangnya Setahun kemudian setelah kejadian itu Ada anak yang masuk perpus Ketika sedang browsing di perpus Dia ketemu sama Saipan yang nawarin dia buku Saipan bilang buku itu sangat seru dan menyuruh siswa itu buat ngebacanya Ya itu adalah buku kutukan Jadi Saipan harus mencari mangsa baru agar menggantikannya jadi inang Setiap orang yang abis nulis di buku itu setelah keinginannya terwujud Dia bakalan jadi inang hantu-hantu itu Terima kasih telah menonton!